Jadi yang satu, yang istri sebelah sini, yang taunya sebelah sana, jadi dua. Jadi jasidnya itu dicur mas sebi, dijadikan tiang. Apa yang kamu rasakan? Astagfirullahaladzim, pengap, panas, sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia Eman Laslos, Alhamdulillah. Selamat datang, bertemu lagi dengan saya, Om Janin, di channel Eman Laslos, channel kesayangan kita semua. Dan kali ini saya seperti diri, saya ditemani sang kameramen, dan mudah-mudahan. Dalam penelusuran kali ini, kita bisa menguat misteri-misteri yang ada di tempat ini, mitos-mitos yang ada di tempat ini. Dan mungkin warga juga sering bilang, katanya sering sekali melihat penampakan-penampakan di tempat ini. Dan saya juga merasakan memang tempat ini luar biasa, angkelnya semisal. Astagfirullahaladzim, ini di belakang juga saya merasakan ada di sini. Cuma dia tidak mengganggu kita, kita biarkan saja. Kalau dia tidak mengganggu, kita biarkan. Kita tidak hancurkan. Malah mungkin sosok yang tidak mengganggu ini bisa membantu kita juga. Mereka, sebelum saya melakukan penelusuran, Kita akan berdoa dulu. Dan mudah-mudahan dalam persen kali ini tidak terjadi apa-apa. Dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua. Kalian mungkin yang ada di rumah, saya mohon doanya. Dan juga saya yang di sini juga akan mendoakan kalian semua yang ada di rumah, walaupun yang mungkin sedang aktivitas malam hari. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan memberikan rezeki yang halal dan yang barokah. Oke, tunisah. Kita langsung saja mencoba melakukan menguak mitos-mitos yang ada di tempat ini. Ayo, mas. Kamar emang sudah siap? Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. Astagfirullahaladzim. Ini juga di sini, ternyata ada jalan setapak juga di sini, mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian yang ada di tempat ini, muncul lah. Muncul kalian. Muncul di depan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hadir. Astagfirullahaladzim. Sebelah sana, mas. Sebelah sana, mas. Ayo, mas. Ayo, mas. Astagfirullahaladzim. Dia langsung muncul ke Indonesia. Terus saya panggil. Astagfirullahaladzim. Tuh. Tuh. Ini sosoknya seperti memakai jasnya, mas. Astagfirullahaladzim. 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 Tuh. Ini seperti pengantin pria, mas. Mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Siapa kamu? Dan kenapa berada di tempat ini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dari mana asal kamu? Astagfirullahaladzim. Berita ini bukan dari sini aslinya, mas. Dari mana asal kamu? Asalnya jauh. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu memakai pakaian pengantin seperti ini? Coba kamu bilang ke saya, katakan ke saya, apa yang terjadi sama kamu. Ia, astagfirullahaladzim. Tadi ini sepasang pengantin, mas. Seti. Dia katanya sama istrinya, mas. Seti. Baru menikah. Dia pulang dari KUA. Abis kekabul. Dan di tengah jalan, seperti ada yang merampok gitu mas. Jadi dia sama istrinya yang dibawa Dibawa kemana kamu? Astagfirullahaladzim Jadi Dia gak sadar waktu di Rampok itu masih pingsan Dan istrinya juga sih pingsan Dan ada yang membawa Kenapa? Astagfirullahaladzim Jadi tubuh mereka ini Dijadikan tumbal Tumbal apa? Jembatan Jembatan apa? Astagfirullahaladzim Jembatan cirahong Astagfirullahaladzim Dasar mereka ini Jadi dikubur Di ini mas ya Tiang Tiang jembatan kan biasanya ada dua mas ya Jadi yang istri sebelah sini Yang taunya sebelah sana Jadi dua Jadi jasidnya itu dicur mas yafi Dijadikan tiang Astagfirullahaladzim Jembatan cirahong kan jauh dari sini Kenapa kamu berada di tempat ini Astagfirullahaladzim Karena kami mas yafi Yang menumbalkan dia ini Orang sini mas yafi Di sekitaran sini Jadi dia datang untuk mencari Untuk membalas dendam Dan istri kamu kemana? Astagfirullahaladzim Jadi istri kami juga ke sini Jadi bareng sama kamu Terus kamu berpencar sama istri kamu Untuk mencari orang yang telah menumbalkan kamu Astagfirullahaladzim Jadi mereka masih berpakaian pengantin Tunggu sepasang pengantin Buat jembatan Astagfirullahaladzim Ke arah mana istri kamu? Astagfirullahaladzim Saya cuma ingin memberitahu ke kamu Karena ini warga yang ada di tempat ini Memang sering komplain Nantinya sering mengadu Bahwa banyak penampakan di tempat ini Ternyata kamu Sama istri kamu Astagfirullahaladzim Kan sudah lama banget Mas Eri Astagfirullahaladzim Mungkin yang menumbalkan kamu juga Mungkin sudah tidak ada Sudah meninggal Sekarang hentikan perbuatan kamu Hilangkan rasa dendam di hati kamu Ya saya akan mencari istri kamu Badan istri kamu di mana Dan sekarang Ikhlaskan hati kamu Saya akan mendoakan kamu Kamu masuk ke dalam tubuh saya Ya Kita sama-sama mencari Keberadaan istri kamu Mas Eri Kita bantu doa Agar dia Bisa masuk Ke dalam tubuh saya Dengan mencari Keberadaan Istrinya Yang sedang mencari Orang yang menumbalkannya itu Mas Eri Bismillahirrahmanirrahim Masuk Masuk Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah masuk Mas Eri Sudah masuk Mas Astagfirullahaladzim Ini kita tinggal mencari pasangannya Mas Eri Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Mungkin berada di tempat ini aja Mas Eri Saya akan coba memanggilnya Mas Eri Saya akan coba memanggilnya Biar dia muncul disini Mas Eri Istrinya Bismillahirrahmanirrahim 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 Panggil istri kamu Supaya dia datang ke tempat ini Menemui saya Saya akan bantu Bismillahirrahmanirrahim Hadir 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 Suami kamu ada disini Hadir kamu Muncul Muncul di hadapan saya Astagfirullahaladzim Mas Eri Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Assalamualaikum Kamu ada di tempat saya Kenapa benar disini kamu Astagfirullahaladzim Iya Mas Eri Ini mas Eri Istrinya mas Eri Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Gimana Kamu bisa menemukan Orang yang menumbalkan kalian Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Suami kamu Suami kamu Ini kejadiannya sudah lama Mungkin Yang menumbalkan kalian itu sudah meninggal Kamu sudah lama banget Astagfirullahaladzim Iya suami kamu ada disini Dalam tubuh saya Kamu bisa lihat kan Astagfirullahaladzim 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 Apa yang kamu rasakan Astagfirullahaladzim Pengapanas Sakit Astagfirullahaladzim 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 Udah kamu diam aja Enggak usah memeluk dia Sebenarnya kalian sudah bertemu lagi kan Saya tadi sudah ingatkan Ikhlaskan Hilangkan rasa dendam Dalam hati kalian Karena dendam itu enggak baik Walaupun kalian enggak membalas dendam sama orang yang telah menumbalkan kalian Insyaallah Allah telah menghukum Orang yang menumbalkan kalian Iya Jadi kamu harus ikhlas Kamu harus tenang Insyaallah Saya akan membantu kamu Mendoakan kamu Agar kamu Sama suami kamu Bisa tenang Dan tidak bisa Merasakan Intinya Kepedihan Rasa sakit Yang kalian rasakan saat ini Kedinginan Astagfirullahaladzim Ya Baik Astagfirullahaladzim Ya Insyaallah Saya akan coba Menentangi Keluarga kalian Kemenang memberikan Kabar Kepada orang tua kalian Bahwa kalian ini sudah meninggal Mungkin Orang kalian juga Orang tua kalian juga Mencari-cari kalian Hilang Tanpa kabar Ternyata kalian Dijadikan tumbal Untuk dijadikan Tiang Jembatan Kirahong Astagfirullahaladzim Kasian miris banget Mas Ewi Astagfirullahaladzim Miris banget Kasian banget Ya mudah-mudahan Amal ibadah kalian Dan Diterima Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ditempatkan Di sisi Allah Dan mendapatkan Intinya Apa yang kalian lakukan Semasa hidup Kebaikan kalian Insyaallah Allah akan membalasnya Ya Ya Dah Kalian Bersatulah Dan kamu juga Masuk Ke tubuh saya Menjadi satu Bersama suami kamu Ya Nggak usah lagi Ada rasa detak Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Itu akan Mas Ewi Agar mereka bisa bersatu Ya Intinya Enggak Gentayangan lagi Mencari orang yang telah Menumbalkan mereka Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah Masuk Ke dalam tubuh saya Menjadi satu Bersama suami kamu Masuk Allah Waqman Allah Alhamdulillah 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 Tinggallah kalian Di kedua mata saya Alhamdulillah Alhamdulillah Astagfirullahaladzim Sosok-sosok tersebut Baru saja Mereka Intinya Menikah Jobgobul Dan mereka Di tengah jalan itu Tempat yang sepi Jadi mereka dirampok Intinya seperti itu Dan mereka diculik Sama orang yang bertanggung jawab Ternyata Untuk dijadikan tumbal Sebuah Memangunan jembatan Dan mereka itu dijadikan Tiang ya Dikubur dalam tiang Jembatan Dua-duanya Astagfirullahaladzim Alhamdulillah Mereka mungkin sekarang sudah Bebas Dari rasa Apa namanya itu Dendam Dan gak ada rasa dendam Di hati mereka Mudah-mudahan itu Menjadi kebaikan Buat mereka Dan mereka Diterima Semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan mudah-mudahan Dimasukkan Dalam surga Allah Amin Ya Rabbal Alamin Al-Fatihah Alhamdulillah 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 Masyafi Kita bisa menguap Mitos Yang ada di tempat ini Intinya Penampakan-penampakan Di tempat ini Dan kemudian tidak ada lagi Penampakan-penampakan Di tempat ini Oke pemirsa Saya Om Janim Bersama Masyafi Mohon pamit Mungkin Jika ada kata-kata kami Yang salah Mohon maaf ya Sebesarnya Ambil yang baiknya Dan buang yang buruk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah